Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa NU Jabar Channel dimanapun Anda berada Alhamdulillah kembali lagi di podcast Bincang Hukum Islam Bersama saya Kang Adha dan juga Kang Fahmi Dan juga kita kedatangan tamuk baru ini Adalah Dr. Tri Cahyanto SPD MSI Selaku Kepala Pusat Kajian Halal di Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Jati Bandung Alhamdulillah alamin, pada kesempatan kali ini kita sapa dulu para nasur sumber kita ya Assalamualaikum Pak Tri, Kang Fahmi Sehat semuanya ini? Alhamdulillah, bagaimana perjalanan tadi kesini? Alhamdulillah lancar Alhamdulillah lancar ya, walaupun ada sedikit terkendala nih karena hujan besar ya Pak Tri Para pemirsa Indonesia Bar Channel dimanapun Anda berada Insya Allah kita pada saat ini akan melanjutkan perbincangan kita dari episode yang lalu Tentang JPH Undang-Undang Jaminan Produk Halal Kita sekarang akan berbicara langsung dengan para pegiat daripada undang-undang tersebut Yaitu ada dari Pusat Kajian Halal UIN Sunan Gunung Jati Bandung Baik sekarang ini Pak Tri kita ingin bertanya nih tentang mengetahui lebih dalam terkait jaminan perundang-undang jaminan produk halal ini Tapi mungkin sebelum masuk kita ke arah situ Ini bagaimana awal mula Pak Tri mulai konsen ke arah Kajian Halal ini Seperti kita ketahui MSI itu Master of Science ya Master of Science itu lebih kepada pengetahuan Lebih tepatnya apa Pak ini Rodinya Bidangnya biologi Bidangnya biologi kawan-kawan tapi bisa menjadi pusat kajian halal Kepala pusat kajian halal Bagaimana Pak Tri ini mulai awal konsen ke ekosistem halal ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrobbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallamihi ajma'in Amma ba'an Hatunuhun Terima kasih atas undangannya dan juga para pemeriksa Alhamdulillah bisa hadir di tempat ini Dan terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh host kita pada saat ini pada hari ini Terkait dengan bagaimana awal muasal saya secara pribadi ikut terlibat di kajian halal Atau di terkait dengan kegiatan-kegiatan halal Ini memang kalau diawali dari sekitar tahun 2017 2017 itu sekitar segitu itu BPJPH itu badan penyelenggara jaminan produk halal Jadi amanah dari undang-undang jaminan produk halal itu mengamanahkan Jadi ada satu badan lembaga negara yang khusus untuk mengatur tentang penyelenggaraan tentang sertifikasi halal Yaitu jaminan produk halal diantaranya Nah dari situ di 2017 maka di tahun 2018 itu mulai diinisiasi Saya ditugaskan oleh pimpinan untuk mengikuti forum-forum terkait dengan halal Apakah itu terkait dengan seminar kemudian juga pertemuan-pertemuan di BPJPH Kemudian pada tahun 2019 saya diamanahkan untuk mengelola pusat kajian halal ini Sehingga bisa sampai ke saat ini Memang banyak hal yang diperoleh ketika masuk di pusat kajian halal Yaitu terkait dengan pemahaman kita saat ini tentang halal Kalau dulu bicara tentang halal itu begitu saya sederhanakan Yang penting tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilalang di dalam Al-Quran Jadi fokusnya ke bahan baku lah Jadi B2 kemudian dan yang lain-lainnya yang memang dilarang di dalam Al-Quran Nah tetapi ternyata ketika masuk lebih dalam di pusat kajian halal Berinteraksi dengan para ahli yang memang bergelut di bidang halal Ternyata bahwa halal ini tidak sesederhana itu hanya bicara tentang bahan Tetapi salah satunya diantaranya itu terkait dengan proses Dan inilah yang akhirnya merubah Cara berpikir saya ternyata selama ini bahwa Ternyata halal itu ada dua komponen penting Yang paling utama yaitu pertama terkait dengan bahan Yang kedua terkait dengan proses Nah itu mungkin cikal bakal saya masuk di bidang bergiat di bidang halal Ya mungkin sekitar 2018-an gitu ya Begitu tadi Alhamdulillah berarti dari mulai 2018-an ya Betul tadi Dan ada yang berkaitan dengan bahan baku Ada juga berkaitan dengan prosesnya Betul Itu Kang Fahmi ya Jadi Kang Fahmi juga kalau cikal awal muasal masuk bergelut di dunia halal ini gimana nih? Awal mula saya berkecimpung di kajian halal Ya diajak sama beliau Sekitar tahun 2019 akhir kayaknya Yang ada seminar gitu Dari situ benar saya baru ngeh gitu Baru menyadari Oh iya benar ternyata Urusan halal itu tidak sesederhana yang selama ini dipikirkan Di situ saya baru tahu ternyata Piring melamin itu bisa berasal dari fine bone Tulang Tulangnya tulang apa gitu Terus dari situ saya tahu ternyata Air minum dalam kemasan itu ternyata prosesnya rumit Oh iya ya ternyata sulit gitu Dari situ lah akhirnya mulai tertarik Mulai ya membaca Terlebih lagi kemudian Ada mekanisme baru Yang akhirnya membutuhkan trainer lah katakan Dari situ lah akhirnya saya jadi lebih intens lagi Nah terkaitan sebelum kita berbicara tentang bahan baku dan proses nih pak Kemarin mungkin sedikit para pemirsa ya Kita sudah berbicara tentang proses kemudian alur dan sebagainya dengan Kang Fahmi Tapi sekarang kita ingin melihat lebih besar ini Dari kacamata yang lebih besar tentang ekosistem halal ini pak Nah kalau Pak Tri sendiri ini dan Kang Fahmi ini Kalau melihat ekosistem halal di Indonesia ini bagaimana ini Nah silahkan Pak Tri Memang agak cukup menarik ya ketika bicara tentang ekosistem halal Karena saya kebetulan dari bidang biologi gitu Salah satunya adalah kajiannya itu terkait dengan ekosistem gitu Jadi kalau kita lihat dari pengertian ekosistem itu sendiri Kan sebenarnya hubungan timbal balik antara faktor biotik dan abiotik ya Dan keduanya saling mempengaruhi dan saling berinteraksi gitu ya Nah kalau kita lihat dalam konteks ekosistem halal Ini adalah hubungan kompleks ya Dari berbagai macam pihak yang tentu pihak-pihak ini akan saling mempengaruhi dan akan sangat terkait Karena itu suatu sistem maka jika ada salah satu bagian yang tidak bergerak atau tidak terpengaruhi Maka sistem ini tidak bisa berjalan Nah maka ketika kita bicara ekosistem halal Maka kita akan sangat Apa namanya Akan ada keterlibatan berbagai macam faktor Dimana faktor-faktor itu kalau ingin mendapatkan menjadi suatu ekosistem Maka ini harus saling bersinergi Kurang lebih seperti itu Jadi tidak bisa sesederhana yang kita pikirkan ya Betul Dan ada banyak faktor yang harus saling bersinergi ya Satu antara satu dengan yang lainnya Nah kalau Kang pahami nih Lihat ekosistem halal gimana Kang ini Secara global ya di dunia ini Saya mungkin melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Pak Dr. Tri Terkait faktor-faktor tadi, unsur-unsur tadi Karena yang paling pertama yang paling menentukan itu adalah Dari sisi kebijakan Jadi kan yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu Salah satu sisi positif Dari adanya undang-undang jaminan produk halal adalah Bergeraknya banyak orang Justru benar undang-undang inilah yang menjadi faktor utama Yang akhirnya membentuk komunitas itu sendiri Apa ekosistem itu sendiri Karena di dalam undang-undang itu akhirnya Banyak pihak yang terlibat Termasuk melibatkan organisasi-organisasi keislaman Termasuk juga NU juga kan Termasuk juga Apa Apa Universitas-universitas Islam Bahkan tidak hanya universitas Islam kan Universitas yang Yang apa ya Negeri lah Non-Islam Itu juga Ikut terlibat gitu Sehingga kalau dulu ketika sebelumnya itu hanya di majelis ulama Indonesia saja Dan dakwah halal itu kan berarti hanya disampaikan oleh segelintir orang Kalau sekarang akhirnya dakwahnya semakin gencar lagi Karena semakin banyak yang ikut terlibat Nah, jadi beginilah ekosistem halal sekarang Dengan banyaknya pihak yang terlibat Dengan banyaknya unsur tadi Dan yang pernah kita jelaskan dulu Ada hal-hal yang terlibat Orang-orang yang terlibat sebagai lembaga pemeriksa halal Terus ada Ada satgas halal Ada Laboratorium Pengujian halal Terus kemudian ada penyelia halal Wah itu Semakin banyak sehingga Ekosistem saat ini dalam pandangan saya sudah Bangkit Sudah cukup baik Baru terbentuk kan hanya beberapa tahun belakangan kan Tapi sudah cukup baik tinggal bagaimana ekosistem ini Semakin dirawat dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung Lalu kemudian agar tujuannya Tidak hanya mengejar kuantitas Angka berapa yang dicapai Tapi juga lebih jauh dari itu Kualitas pemahaman masyarakat terkait dengan ini Wah jadi sangat kompleks sekali ya ini Ini ada lima faktor nih Wah betul Pak Tadi kan kalau kita bicara faktor-faktor apa saja Ya saya lupa mungkin Saya sekaligus menyampaikan Jadi memang ada lima sektor ya Lima faktor ini yang memang akan mempengaruhi Terkait dengan keberhasilan pengembangan ekosistem halal ini Yang pertama itu tentu terkait dengan produknya sendiri Barang Kemudian jasa Kemudian infrastruktur Kemudian yang keempat itu Ketersediaan sumber daya manusia Dan yang kelima adalah dukungan kebijakan Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Jadi lima komponen ini Lima faktor ini harus sinergi Nah tadi kalau kita misalnya terkait dengan sumber daya Dukungan sumber daya Kita jelas bahwa kita memiliki pasar yang begitu besar Kita ini pasar karena sebagian besar kita hampir 237 juta Populasi masyarakat kita ini sebagian besar adalah muslim Kemudian terkait dengan sumber daya sumber daya manusia Dan juga terkait tadi nanti banyak yang akan terlibat Seperti auditor halal, tadi ada analis Kemudian ada penyelia, ada juru sembelai halal dan sebagainya Dan ini akan membuka tentunya lapangan pekerjaan Kemudian juga ketika mereka bersinergi Ini akan memudahkan nanti dalam bagaimana kompleksitas itu terurai Oleh ketersediaan lima faktor tadi Dukungan dari lima faktor tadi Dari lima faktor tadi Jadi ini sangat mendukung sekali ya kita sebagai orang Islam Karena ada sebuah teori itu Kalau di dulu ketika S3 kita belajar Ada teori kredo Dimana seseorang kalau sudah mengikrarkan pada sesuatu Maka dia pun berkaitan dengan sesuatu yang melekat pada hal tersebut Misalnya kita Islam berarti melekat pula Kepada kita hukum-hukum yang ada dalam hukum Islam Seperti untamanya dalam JPH ini lebih kepada yang halal ya Lebih kepada makanan yang halal Tapi kalau lihat dari undang-undang halal ini Bukan hanya makanan ya Patria Betul Jadi jalan pun mungkin nanti harus ada sertifikat halalnya Atau gimana nih Patrik Jadi nah ini pengalaman kita di lapangan ini Ya ini juga sekaligus ya Sebagai pengalaman saya secara pribadi dulu Ketika awal-awal saya mengenal halal ya Saya hanya melihat bahwa itu adalah makanan Tetapi dalam perkembangannya Ternyata kalau berdasarkan undang-undang itu produk itu adalah barang dan jasa Barang itu bukan hanya makanan Ada minuman kemudian ada kosmetik Kemudian ada obat-obatan Kemudian ada barang gunaan Itu dari barang saja Yang tentu selama ini kita terlalu fokus pada makanan Padahal ya itu kalau kita lihat dari barang yang digunakan oleh kita Mungkin tadi Ustadz Pahmi menyampaikan secara sederhana Misalnya Piring Piring ya Yang digunakan Saya sampai masuk ke suatu hotel Saya cek betul itu si cangkirnya Ternyata ada logo halalnya Saya awal-awal bertanya Kenapa ini di logo halal gitu ya Diberikan sertifikasi halal Nah ternyata Perkembangan sain dan teknologi ini Orang itu mencoba berpikir bagaimana Tidak ada yang terbuang Salah satunya tulang pun akhirnya dimanfaatkan sebagai bahan baku Mungkin tadi diantaranya untuk filter air Kemudian bahan baku pembuatan Piring Piring kemudian dan sebagainya Cangkir dan sebagainya Nah disini itu adalah dari sergi barang Kemudian dari sisi jasa Jasa penyembelihan Kemudian jasa pengangkutan Makanya kalau lihat di internet itu Bagaimana wacana membangun pelabuhan halal Pelabuhan halal itu artinya Bahwa nanti ketika barang yang ada itu Itu tidak disatukan dengan barang-barang yang Punya resiko kontaminasi dengan sesuatu yang haram Jadi misalnya kalau kita bawa ada kendaraan dalam box Kemudian box itu ternyata disatukan tuh Barang yang halal dengan yang haram Maka disana itu ada resiko untuk kontaminasi Maka bagaimana si jasa transportasi ini betul-betul dipastikan Karena ekosistem halal itu bicara nanti dari mulai bagaimana barang itu disiapkan Sampai kepada nanti bagaimana disajikan di meja makan lah Artinya kan kita jangan bicara bahwa halal itu hanya sebatas barang ada di depan kita Oh ini adalah produk hal-hal untuk dimakan Persoalannya barang ini itu didapat dikirim dari mana Jangan-jangan dalam proses transportasi pengirimannya ya tadi Bersatu dengan sesuatu yang haram-haram Dan tentu ini punya resiko Nah maka Ini adalah salah satu peluang yang begitu besar Karena memang Indonesia ini adalah potensi pasar Pasar dunia Jadi kalau tadi apa namanya kembali lagi pada pertanyaan Kalau misalnya nanti beton pun mungkin ke depannya akan menjadikan ada halalnya ya Bisa jadi itu ya Sepertinya kalau beton ini nanti mungkin yang lagi yang pikirnya Cuma selama ini sangat jelas bahwa itu baru produk itu adalah barang dan jasa Jasa ini dari mulai penyembelian kemudian pengemasan Kemudian transportasi ya gitu ya Itu yang masuk dalam kategori jasa Nah persoalan apakah beton itu masuk dalam harus disertifikasi halal Sepertinya tidak lah untuk saat ini ya Saya lihat bahwa tidak masuk dalam kategori produk yang dimaksud sepertinya Ini juga ada penafsiran ya dari undang-undang itu Bahwa saja tidak semuanya barang ya harus disertifikasi Betul Tapi apa namanya Tidak semua makanan pula yang udah jelas haram ya Kemarin ada pertanyaan ya Kang Fahmi ya Kenapa aja kalau begitu gak ada sertifikasi haram aja sekalian Karena memang ada barang-barang yang tidak perlu disertifikasi halal Nah itu sudah ada di aturannya ada regulasinya Pemerintah memberikan informasi terkait dengan barang-barang yang tidak perlu disertifikasi halal Salah satunya adalah barang tambang Jadi itu gak perlu Jadi emas ya perak itu gak bisa disertifikasi halal ya Wah menarik sekali nih pemirsa terkait dengan ekosistem halal Nah tadi ada sedikit kata-kata dari Pak Tri bahwasannya di Indonesia ini masyarakatnya berjumlah 230 juta 37 juta Itu tahun 2022 ini Dan populasi itu hampir 80%nya adalah muslim ya 90% ya 237 itu yang muslim 237 itu yang muslim ya Nah ini sangat apa kalau ekosistem ini halal ini Berarti sangat prospektif ya Nah kita bicara lagi untuk prospektifitas tentang ekosistem halal ini di episode selanjutnya Baik terima kasih pemirsa NU Jabar Channel yang kami hormati Saya pantengin terus di NU Jabar Channel di Bincang Hukum Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton